Intro Seiring dengan keikut setan Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN, Komisi 6 DPR RI mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk meningkatkan serapan anggarannya, khususnya dalam memaksimalkan proses sertifikasi produk-produk dalam negeri. Anggota Komisi 6, Darmani Durianto, menegaskan penyerapan anggaran BSN sebesar 11% dinilai masih kurang maksimal. Menurutnya dengan serapan anggaran tersebut, BSN masih belum mampu merealisasikan serapan anggarannya di lapangan, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana sertifikasi produk-produk dalam negeri. Dari sisi implementasi memang tidak terlalu mengembirakan, karena hanya 11%, terutama ada yang hanya realisasinya 3%. Masalah sarana dan prasarana, peningkatan sarana dan prasarana, jadi itu sangat minim sekali. Tentu ini menjadi perhatian serius agar di kuartar-kuartar berikutnya lebih speednya lebih tinggi. Senada dengan Darmadi, anggota Komisi 6, Bambang Haryo Soekartono, menilai, BSN memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN di Indonesia. Sebab sertifikasi produk-produk dalam negeri dan produk-produk yang masuk dari luar negeri berfungsi sebagai perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dalam rangka MEA ini, kita harus sudah mulai menstandarkan semua produk-produk dalam negeri kita dan berusaha untuk produk-produk luar negeri pun yang masuk ke Indonesia harus ber-SNI. Jadi ini sebagai benteng daripada perlindungan terhadap konsumen produk-produk yang baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Ayu dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.